Faktanya tuh, SFC campak di Liga Duo, aduh apa? Mendirikan dari JFC Saru Usman, itu tergerak hatinya, menampar PT-ku, ataupun manajemennya sekarang, kemana kamu? Aku 12 atmosfer memang itu, Cek. Berapa penonton kemarin? Perkirakan aku 25 ribu itu, 25 ribu itu. 12 tahun kita tak nyaksikan atmosfer itu. Seolah-olah kita terbawa lagi ke 12 tahun yang silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedalam. Nah, kali ini Mang Dayat akan kembali membahas tentang SFC. Reuni SFC. Karena apa ya? Rasanya kita nih masih gagal move on. Masih gagal move on. Rasanya masih terkena-kena. Gak lagi kemarin tuh. Teradu, teradu. Masih terasun ya? Nah, karena itu kali ini, kita akan berbincang dengan dua uang yang sangat berperan dalam kegiatan ini. Pertama, Cek Bedok. Ini namu udara, Bedok. Kalau namu di akhiratnya itu Muhammad Rasid Evandi. Wah, dia namu udara, Bedok. Ini namu udara, Bedok. Ini namu udara, Bedok. Jadi, Kek itu kan? Jadi, Beliau sebagai manajer teknis di acara itu. Jadi, segala gawe. Dodo, Dodo. Dikit-dikit. Dodo, Dodo. jual nama di lemak di Surabedong nah yang ketemu itu juga ketemu dengan Presiden Ultras ya bukan Presiden Caputipuso itu Itali kita makan pizza siapa lagi kamu kan cek kusoi nama udara nama udara nama udara itu lah serius kuran semua orang islam dan kakeknya nabi jadi kalau pedos sebok di sisi-sisi barat di belakang layar yang waktu ngatur kalau cek kusoi ini di sebelah timur nah jadi ngatur muda-muda jadi kita ke cek kusoi dulu sebenarnya kalau masalah rumen ini kan agak berat kami di ideologi Ultras sudah main set umum-umum ini politik ya bagi kita baca lagi erito ini siapa itu PSZ itu PSZ yang calon WAPRES kemarin politik mantan ketua umum PSZ si Iwan Gule selesai dari ini politik Greenra Hasan Alkosasi yang sekarang di penjara mantan manajer eh mantan manajer dari Madura United caleg dari Demokrat sebut kepentor-pentor seluruh sport Indonesia yang rata-rata caleg gak ajak lepas ya politik itu kan bukannya strategi dan taktik ya mentang-mentang contohnya SFC campak gara-gara sudah di kalah politik ya kan sekarang kita harus bicara politik dulu okelah nak urus nak politik nak mata hati nak matangin selalai yuk matahari itu katik urus lagi sekarang kita tengok dulu sekarang SFC tenggelam itu poin yuk aku tidak berbicara lagi mantan gubernur itu faktanya tuh SFC campak di Liga Duo aduh apa daripada panjang intinya kekalahan Pilgub politik politik jelaskan campak kirim kalah Pilgub kirim sudah campak di Liga Duo dengan Pilgub sekarang si boslamo yang boslamo yang mantan itu tidak peduli lagi dengan SFC keluarganya katakan terjun katakan lebih bola lah prontok politik salah politik salah sekarang tenggelam SFC SFC Liga Tigo hampir serius karena sampai sekarang Liga nak mulai itu tim lagi belum terbentuk sementara orang lain orang lain nak persiapan contoh contoh PSS Medan itulah narik Nilmaizar sekarang PSPS Pekan Baru dulu hampir tercampak Liga Tigo selamat selamat Liga Tigo sekarang jorjoran sekarang kita pelatih belum tahu pelatih belum tahu PJ Gubernur berganti tiga tahun berturut-turut sponsorship sponsorship dari JFC sponsor tradisional SFC tiga tahun berturut-turut tak ngejok sponsor tak ngejok duit tak sponsori siapa? bangsung selbabel rontok total SFC sekarang nah sekarang ini buka-bukaan oke lah kita agak lipas di singkir-singkir tiga-singkir tiga-singkir ngapa terjadinya reuni legend SFC satu karena yang mendirikan JFC Sarut Usman itu tergerak hatinya menampar PJ Gubernur ataupun manajemen sekarang kemana kamu nampar 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 dengan adonya ini testimoni dari pemain-pemain pemain-pemain legend Cak Kayamba Karisulianto Budi Sudar Sono itu mereka sedih dengan ISIP yang di daya pernah di IFC pernah di LCA sekarang hampir sampai Liga Tigo kemanolah dengan sumber daya alam yang besar pabrik di mana-mana apa namanya PT di mana-mana pesat-pesat 17 kabatan kota adik daca nyumbang daca nyumbang 2M2M pesantuk nyari duit di sini nyumbang ISIPC tidak pacar ingat eh Palembang atau sumsel ini terus Palembang Pempe 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 Ampera Pempe Ampera Sekarang dengan adu ISIPC jadi simbol baru ISIPC itu ikonnya memang fakta kan sekarang faktanya dengan adu reuni kemarin dari lubang kubur dari lubang kesempatan muncul penuh stadion stadion mereka rindu dengan atmos berikut semoga kami juga kamu semoga double winner belum ada yang lain dia duluan double winner sampai sekarang belum ada dia pertama kali men-text oper klub berjati solo menjadi SDJFC sekarang berjibun klub-klub yang berikutnya lagi belum ada dalam sejarah Indonesia ada reuni legend yang hebat lagi dengan reuni legend itu mempertemukan tim-tim juara di air masanya juara 2008 dengan 2012 masih minyak apa 12 dengan selembang juara 2008 sampai 2012 nasi minyak poler poler jadi dan klub lain belum tentu itu mohon maaf ada kelab yang pernah juara itu belum tentu belum ada ide dan belum tentu dan ini bakal sejarah pertama kali dan bakal terulang lagi bakal terulang susah ngulang bakal ngulang lagi tapi tapi memang kalau kita ingat pemain baik ketemu sesama dia dulu bukan main ragap 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 ini teknisnya ya kan jadi pasar yang sudah ngomong di media tadi mana-mana sore bahwa ide ini bukan baru setahun yang lalu sebelum politik ini dia pengen setahun yang lalu saat ketemu Wijai di medan di bandara sama peringan di cerita beliau kan aku pengen reuni huji peri mahal pak kamu kalau kalau kamu kalau kita cari kedandanya makal itu baru terrealisasi kemarin jadi panjang ide ini sudah setahun setahun nah dan garap ini dari 3 bulan yang lalu bukannya seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu aku sama kawan-kawan yang lain pun tentang panting ini dari 3 bulan yang lalu ini apinya jadi bener-bener profesional disusun RAP-nya dulu dihubungi pemain kan butuh waktu ngumpungi pemain 30 hari ini hari besok ngumpungi pemain-pemain yang lain besok apalagi yang jauh negosiasi dengan kayamba kayamba kita ngaduk reuni dia antusias kayamba karena dia memang apa legend kita masih masih langsung pelembang setelah hubungi pemain dan itu juga tidak mudah dari 30 kemarin datangkan 26 mereka datang bukan tidak mau galak 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 tapi punya masalah masing-masing contoh band-band berlian kasian juga beberapa hari sebelum acara reuni ini nyampak di kamar madi so terus firman tidak bisa karena berbarengan dengan klubnya Dewa United sudah melakukan latihan pertanah mungkin dia tinggal ke latihan pertanah terus kawan-kawan yang lain juga punya masalah panjang 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 sama tidak bisa juga kan kan audio tersebut di ini kan jadi maksud aku antusias mantan-mantan legend Sriwijaya FC ini besar dan di luar itu di luar 37 itu juga kan masih banyak kawan-kawan yang lain yang di squad 2008 sama 2012 yang tidak bisa kita akomodir bukan berarti kita mele-mele karena memang apa biar ringkas ini tidak mungkin kita hadir ke seluruh ini perwakilan dari nasi minyak tadi 8 12 lagi nah kalau ngomong soal teknis memang repos karena Pak itu aku pengen walaupun ini fun game walaupun ini cuma reuni dia pengen pertandingan itu pecah Liga 1 atau Liga 2 makanya kami serah ke ASPRO PSSI yang untuk menggelar teknis pertandingannya profesional jadi disitu ASPRO PSSI sudah terbiasa karena selama ini di SFC baik Liga 1 atau Liga 2 memang ASPRO PSSI yang menggelar pertandingan pakai wasit-wasit nasional masuknya masuknya makin benda wasit dari luar juga tidak wasit kita tapi yang sudah nasional terus kita pakai gameplay masuknya ASPRO pengen cek itu jadi ini bukannya ecek-ecek memang profesional makanya yang kami rasa juga cek pertandingan ini nah biar maksudnya terus baju juga didesain baju ini ini kan desain zaman waktu kita juara kamu sadar kita juara 8-12 nasi minyak tadi baju yang 8-12 baju yang 8-8 baju 2012 songket ini juga sisanya sudah gati mesti kan ini kan betul ngerawat ini kerajaan jaya kita 2009 pakai 2010 pakai apa ya nah itu tanpa kita sadari jadi mulai dari baju didesain 2008 2012 terus stadion juga di apok di apok diramik oleh 3 supporter penuh penonton itu saat 2008 dan 2012 atmosfer memang itu cek penonton kemarin men perkiraan aku 25.000 itu 25.000 kapas tiket 15.000 kapas jika kabar itu 23.000 kalau pelan itu sekitar 23.000 sampai 25.000 yang ada itu nah dan atmosfer itulah yang dirindu oleh orang selama ini 2012 2024 12 tahun kita tak nyaksikan atmosfer itu seolah-olah kita dibawa lagi ke 12 tahun yang silam yang bertemu dengan aku di bawah itu aku sedih aku nangis bla bla segala macam itu lagi mereka jadi kami capek-capek tiga bulan sebagai panitia bersama Pak Esso dan kawan-kawan yang lain terbayarkan hari itu tak sanggup tak bisa lagi itu tidak bisa berkata-kata bisa terharu saya 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 kau turun gunung naik steger itu saya sedih saya 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 jika megang apa 2008 nama nama asap nama asap itu LF jangan lemak bahasa LF 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 saya gunung saya gagal ini saya masuk itu itu masuk itu kan tidak itu banyak menonton banyak yang nonton saya masuk ini nah jadi rangkaian itu aku man dayat dan itu ceku soy ceku soy 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 jadi pemain diundang antusias supporter lebih lagi ini terus penonton tambah lagi nah jadi jadi barang bahagia iya bahagia tujuannya ini kan kita ngomong tujuannya terlepas dari politik nak mata hati matahari mata kaki mata angin mata angin nak matahapu salah banget konteksnya Sri YFC tadi ini jadi ikon Sri YFC ini kita bukan lagi ini danger tanpa kamu sadari lagi musim kemarin itu play of degradas sekarang bukan bukannya peringkat terakhir play of degradasi yang di Liga 2 ini sedikit laju ketemu David FC ini apa dia berkandung David FC ketemu penduk FC nah miriskan kesian nah disitulah beliau marah ini kalimat FISO aku marah mantunya marah aku ini aku dia ingat aku buat ini tujuannya buat tadi biar jadi persemangat bahwa ini tim studio JFC ini pernah jaya di masa nasi minyak tadi pernah jaya sayang karena pernah jaya itu bukan main main tadi itu double winner dan sampai sekarang belum pernah terpecahkan dengan permuri itu 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 pernah juara piala 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 afc pernah liga cp asia asia lcps ketemu jepang ketemu tim-tim dari cino 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 lewat dari situ ketemu di piala afc masih ketemu dengan singapura asia tenggara singapura malasia blablabla selalu macam terus kita juga juara 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 per play pernah dirak itu adun 60 piala dirak SFC itu masih banyak terus kita juga pelengkapnya pernah juara SFC U21 pernah juara 2013 komplit yang sudah pemain pemainnya itu pemain label timnas galuh yang 2008 itu timnas 90% 80% timnas 2012 itu sama 80% timnas kurang apa lagi timnya pantung sayang itu sayang nah ini kan kampungnya termasuk yang dari awal mantau SFC sangat jerungan sekarang dengan nevoria yang ada ini nampar ruang ini kiro kiro baik dari cek kusoh ya masih ada kesempatan kita untuk ke liga satu tahun tahun ini 2024 2025 2026 lagi mudut boleh boleh masuk liga satu 24 ini kan ada kembali ya kiro masih ada kesempatannya kita ini prediksi ya prediksi prediksi why not oh yes oke baiklah sangat asal asal asalnya ini jangan konteknya jangan di lebar-lebar dikit-dikit lebar lebar-lebar saril usman ngomong bukan aku nih ya iya 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 ngomong boleh dicek aku ngomong langsung patmatur esku aku kan bukan bundok kandung aku 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 saran aku gak usahlah rewini ngapo coba cek lah manggil pemain dengan biaya baju 15.000 lempar dan lain itu duit em 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 iya cek mana kalau duit itu dialih untuk tim yang sekarang apa jawaban kandung SO tadi nah jangan melintir-lintir ngomong ini ini fakta kamu itu harus tahu kami tidak kata ww6 sekarang kami ini luar kalau kira-kira mata hati yang ngucur ke duit itu persepsi yang lain sedang kami tidak kata hak hak haknya siapa hak PG Gu Bapak Pak Tony saat itu lupa Pak Pak Tony lari gentil gak jalan ceritanya itu cuman solusinya ini kan SO ngomong kamu tahunya bentuk lati menihar kader beja adalah pemain nampas kelapo jadilah susu datu 3 bulan pilgup kalau pilgup ini yang dibenarkan oleh calon kita di putaran duo aku jamin lebih di 50% pemain 31 kita beli untuk ngejar untuk ngejar kita campak di Liga 1 sekarang kami supporter ini gak banyak muluk-muluk nak Heri Malindu nak nak HDCU nak Mata Hati nak ESP siapa lagi nak Holda nak Cek Taus nak Cek Kusoy Gubernur yang penting siapapun yang berkomitmen untuk SFC untuk menaikan SFC Giga 1 dan tidak PHP itu yang kami dukung udah usah menapik lagi karena kami punya HP karena kami punya masa real kami punya nilai jual dan kami bukan masa kaleng-kaleng mulut suara kami kami supporter SFC ini ada orang yang berjanji belum apa-apa orang luar memang untuk SFC dan kita pandang bukan itu kami pandang mata hati bagi kami yang pandang itu yang melahirkan SFC Sari Usman komandonya iya tidak mungkin mudi-mudi sedangkan SFC dibentuk oleh dia yang belinya makanya kami mati-matian kemarin itu harus full power kita tunjuk ke bawah kita belum punah enak jangan gara-gara kita 32 tenggelam terbukti mohon maaf untuk para hai guys untuk penggemar gue ini supporter dalam sejarah berdiri supporter SFC dan kami berevolusi dari mani yang menjadi ideologi ultra sitali 2012 2010 invasi pertama dari Brigato Kurpasi Yogyakarta Sleman 2012 sampai ke detik ini baru kemarin di tanggal 30 Juni Ultras Palembang itu video fenomenal sudah masuk di akun-akun luar negeri yang menampilkan adalah kelompok-kelompok supporter Eropa jadi kami mohon maaf kelas kami sudah Eropa bro iya gue internasional nih gue iya 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 biasa ini bales iya dan aku agak bangga faktanya terbaru sebelum kita podcast tadi Mang Dayat nunjuk ke video-video kami kan iya serius ini kan iya 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 dan itu video itu sudah kelas Eropa memang dengan bandrak salah satu bandrak salah satu bukannya ucak-ucak 5 juta dari mana sebutkan dari mana ceka boleh sangking cintanya tadi bukan mak ini rasanya kutu orang Palembang harus paham orang Palembang ini kan kalau pacak makan nak murah nak besar nak tegem murah kalau pacak mana gratis mana 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 ada pengganti ayat yang nonton ayat yang nonton aku perbaik ngapo antusiasme itu agak agak ngapo kita belum terlalu militan dibanding kejauh aduh ini benda merahnya Persija 1928 Persibaya 1927 Arema 1987 Persibandung 1933 1903 yang satu PSM Makassar Persisolo dan lain-lain kita 2004 copo kalau masih bertahani PS Pusri PS Palembang keramanya sudah tiga berlian episode akan beda ini 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 masih nonton ya ini punya anaknya namun itu si A itu punya cucung namun si B ini tetap nonton sekarang 2004 SPC berdiri generasi kami pertama baru generasi anak aku baru cucung makanya untuk menciptakan meditansi susah 2004 2004 berdiri sampai detik ini support yang bertahan tidak sampai 10 biji buang yang 2004 sampai sekarang tidak sampai 10 biji termasuk akulah jadi 9 biji lagi lain berdiri 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 10 biji masuk aku dukung pak wedi ya 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 yang lama-lama yang masih berdiri di stadion itu aku edi dukung si seno sudah tahu kemana lagi tapi tinggal 3 biji 3 biji aku belum sampai 10 biji kenapa gue paling mana kalau ribet ah banyak muda orat ah campak liga duo kalau liga satu betul kalau dibanggobor ngaku kami supporter ngapi ini kami ini makanya paling militan tuh di saat SFC degradasi itu paling militan di saat liga duo itulah itu yang kami-kami nah apa sama cak hanggayat oh kamu nih sama pertanyaan mengedih dengan masyarakat umum lolo jadi supporter nih lolo juga gue main ke klub motor bagi kami lolo juga gue main mancing lolo juga gue main catur sama gak bagi aku yang ngopi mancing gila mancing melistik juta-juta nyewo speedboat ke sungsa beli pasar tapi 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 mancing itu jujutan jujutan bahagia supporter supporter saat gol itulah senangnya senangnya itu itu bebanan ini hilang pening hilang fakta fakta makanya aku wet muda iya cek kamu perbanding dengan hendang raya adik aku ini ini supaya kamu kamu juga kamu kamu juga mindsetnya berubah aku mudah-mudah kawan aku mudah-mudah kalau aku 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 adik aku beda kelasnya aku masih jalanan aku pejabat S4 aku pejabat S4 yang masih makan goreng pikir jalan boleh tanya terginta masih aku di jalanan tidak sombong apa makanya aku wet muda lah wet muda ini lah yang gak bisa dibayar contoh fakta aku baru operasi katarak sembuh total sebagian aku nyangkuh selama ini badan aku berat-berat kolesterol kalau kita penyakit katarak gak boleh diabetes kolesterol darah tinggi pas kucek di kesehatan katip penyakit aku ngapong pikiran happy nonton bola dan ngeband anak band dong gue nih apa sekarang makanya aku bahagia happy makanya kemarin dia belincang ini tadi aku asap tadi ini nah sekarang kamu gak ngerti ngapa ada RF dan smoke boom itulah terjadi di Eropa beda dengan pederasi Indonesia yang selalu menghukum RF itu kalau dihidupkan di Liga Indonesia Liga Resmi 25 juta dikena dendok dikena dendok Eropa tidak kamu cek di Youtube kamu cek di akun Instagram luar luar negeri pul penuh cak terbakar makanya menggunakan strategi satu ini gak beli tiket gratis kedua legend datang ketiga dibantul oleh Bapak Syarol Usman duit itu yang kami beli ke RF tahu gak berapa penyambit RF itu 50 ribu dan sampai 80 ribu sebatang beli berapa banyak ya mungkin kamu cek lah di Youtube itu mungkin lebih lebih 100 membara membara total makanya kami langsung training topik benar itu fakta karena apa belum pernah terjadi benar karena kami sudah terdoktrin ideologi Italia kami seperti Eropa makanya kami tidak pernah kita mania kan kami beda ideologi beda sama lah cak agama ada Christian ada Islam ada Hindu nah kami Itali makanya kami tidak kati struktur siapa pendatang stadion namanya Ultras apa sarannya baju baju hitam sudah selesai kati-kati klaseri tadi makanya sepatu bro original bro ini balon lah walaupun tripping memang itu ideologi kami kalau kami kalau kami datang Uwe kami senamanya kalau dulu tuh kalau kita misalnya berangkat SFC dukung keluar itu namanya apa tuh kalau kalau di bahasa ini Uwe Uwe kami Uwe namanya Uwe itu dah kati kami katulah mak jari supporter berangkat apa dia zaman dulu jual TV STMK di gadeh dia hape dijual militansi naik pocok bis pereponik kami dan mohon maaf supporter Palemang ini harus tahu yang paling elegan yang paling elegan kalau di berangkat keluar dia tak kalah lapar dia berusaha duit beli-beli tak kalah maling misalnya makan gorengan tiga ngaku dua tak kati memang perempang ini makanya kalau kita dulu baru itu ngaku lima makanya tiga ngaku lima saking ini surah tadi jadi bicara militansi ini itu mulai dipopot di generasi kami mula start 2004 berdiri SFC makanya sekarang kalau campak Liga Dua sepi stadion makanya kata padahal itu benar Liga Dua campak sepi dihajar dengan legend tadi yang tua-tua bangko mana anak cucung itu muncul dari lubang tikus betul betul dan aku bangga sih kok rata-rata anggota aku itu ada BPD yang melahir saat itu pertama kali nonton iya malah pertama kali nonton ada masih SD umbel itu lah itu lah itu lah yang kata Bang Daya tadi eforia yang eforia apa tuh gagal gagal sampai sekarang aku udah acak tete lagi bahagian senang ini ini tanggal 30 Juni kan kita bertanding gue ini artis bang sebelum cek daos belum artis gue dulu dong orang banyak udah tau cek daos itu aku lah ngetuk dulu di tahun 99 sampai tahun 2000 itu aku radio koran-koran jaman itu oh cek daos masih nonton aku main ini mang jaman itu kalau misalnya kalau sudah manggung mang cek cewek kak minta tangan-tangan kak apa dia yang gitu turun bukit telepon kan bukan hape video kodak itu style jadi tanggal 30 Juni pertanian SFC tangan 28 aku manggung di PKB tangan 28 aku manggung di PKB kalau memang espo dengan panggung sebesar itu di hadapan jembatan London manggung lah dengan masa ngerahami itu bangga aku manggung tenggelam yukwari aku di tanggal 30 posting aku ratu-ratu yang tanggal 30 ben tenggelam dulu karena apa eporia yang beda ribuan uang kalau aku nyalek maksud aku bukan ASN kalau jadi ya kan ya lah alhamdulillah masaku dengan eporia itu kita berharap menampar PJ Gubernur sekarang melek amato esip cinak degradas liga tigo dan terbaru info terbaru mangg SFC untuk yang musib ini pemain dipertahankan tinggal 9 biji manggung lari kurang 2 kurang 2 saya sudah ada supporter arti buntuh karena masa transisi gubernur tak kami berharap ke depan menemui PJ Gubernur yang baru ini tolong nunggu manti esipci masalah dukungan terseril aku tuh kan bingsa omongan saril usman itu su itu mana dia tidak cari duit semua ini PTB ACSR berapa kenapa bang sumsel bubble 3 tahun belakang tidak mengejut tidak mengejut dana ada apa gini poli jarjur jarjuran poli BSB intinya kita bangga dengan Reuni Legend kita berdemokasi banyak dengan adanya Reuni Legend itu memangkit masyarakat memantik umpalembang peduli SFC masyarakat lembang SFC negrasi tolong bantu kalau SFC liga 2 1 kaget nonton beli tiket bantu itu bantu dana beli tiket beli tiket itu lah jangan sikot-sikot butuh doa semoga SFC ini bertahan tetap menjadi ikon perembang sumsel kalau PS valembang itu aja iya masih tidak lemah memang nah cip dah cip nasional nanti kira-kira gimana harapannya apa mungkin bisa ada harapan untuk muncul kembali enggak kelebu seperti sekarang tertumban tertumban harapan itu kan pasti setiap tahun muncul kan harapan itu kan jadi maksudnya dengan mata hati reuni legend SFC 2024 kemarin tuh jadi semangat coy satu dulu dasarnya jadi semangat terlepas dari konteksnya siapa yang aduk itu siapa sponsor itu siapa sponsornya terus banyak satusan ribuan komen di sosial media soal pro kontra pro kontra politik dan lain-lain di kacamato kami berduo ini seraku jerung dalam konteksnya demi kecintaan konteksnya demi kecintaan Sriwiaya FC nah ini start awal lagi dari mulai SFC sekarang tadi ingat lay of degradasi itu 2019 di kedua tahun pertama hampir menang berikutnya 468 ringkat ya kan turun-turun terus dan puncaknya kemarin play of degradasi lagis pinggir nian nah ini jadi start awal lagi dengan reuni maksudnya ini loh kamu-kamu yang juga sudah dia kecilnya masih umbelan tadi sekarang sudah pacar kepikir ini loh tim kamu ini pernah hebat 18-12 jadi kalau kebanggaan kenapa begitu Sri Sriwiaya FC ini sudah dipucuk kita ini masyarakat bangga contoh kamu pergi keluar kota naik sawat terbang di bandara dari mana dari Pak sudah menang itu dulu kamu bukti mengenai fakta hebat dia menang lawan ini juara bangga kita pakai baju ini berjalan ngengkel iyo benar benar ini terburuk satu itu kedua di sisi lain ekonomi ekonomi jalan kalau tim ini bujok kemarin jual pempel 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 sepeda laku nanas buah buah gerobak laku banyak minum abis angkot di kota jaman luka maksud aku cek kamu kita di liga satu di pucuk terus trennya juala terus putran ekonomi jalan dari dosen dosen jaman dulu bis 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 jalan uang sini kan yang nginap di hotel hotel penuh dapet duit apalagi support luar dapet di sini jadi putaran ekonomi bapak bapak stakeholder yang terlibat ini ini para pengusaha pengusaha besar kayaknya ini dan tim ini bukan punya pribadi ini punya rakyat dibeli dari duit rakyat ini tim ini punya rakyat nah dikaren beli dewan maki ABBD maki ABBD jadi tim punya perorangan jadi bapak bapak tolong bantu karena mampaknya banyaknya di sisi politik oke akumulasi efeknya sisi ekonomi yang barusan diomong tadi sisi sosial budaya tidak pempe ampera pempe ampera jadi ikon juga merambat merambat ke tim lain boleh boleh ada pengaruh lagi dengan kita pun itu hebat itu akan menghidupkan talentan talentan muda SSB SSB itu pemain lokal yang mudah kecil kecil pengen jadi saya pengen jadi kayamba saya pengen jadi kusoy misalnya yang tidak masuk seleksi saya jadi supporter itu politik sosial ekonomi budaya apa lagi yang di Indonesia sosial mungkin bandara naik lagi bandara bandara kita sepi mungkin gara-gara kaget SSB naik lagi ke Riga sosial bandara kita jadi bandara ada sekolah yang agak peningkatannya LRT penuh yang tidak supporter sekarang yang tetap tidak terpakai yang supporter dari kemarin itu 12 LRT murah meriah kenapa kamu tidak bantu tim ini kami yang di sini terlibat gantung di reuni sudah mulai start itu sudah support reuni terlepas dari acara kita banyak pihak-pihak yang memang ngomongnya kita dengan SMC tapi tidak mendukung tidak meliput tidak datang karena kepentingan takut mudah-mudahan pasca reuni ini kalau kalau uang di sosial ini sadar bahwa betapa pentingnya tim yang yang dianggap itu sudut pandangnya yang berbeda yang mancing yang segala macam tadi bahwa tim ini penting bagi kebanggaan bagi kebanggaan daerah itu yang kemarin tidak sempat datang aku ngomong maafkanlah dirimu itu pasti alamatnya untuk posting aku suka Facebook apa Instagram dikirim di grup ada apa si kok gak tahu sahabat nama itu ngomong katanya bolehlah yang sponsor ngaduk ini belum apa lagi jor jor kalau jadi minta baik kalau jadi kalau jadi gubernur parti tidak main sekarang bisa korban ada patung Usman itu itu banyak kami ada akas yang nyolok kalau akas itu kalau transfer kejahil lupu ada tambahan lagi untuk pesan-pesan pesan-pesan semoga pemangku kebijakan terutama PGGOOP yang baru memperhatikan seluji FC karena Liga 2 tidak dekat karena semakin dekat Liga 2 ini kita takut kaget kita kasih persiapan sekarang mulai latih pertama padahal kasar tadi siap datang oke asal dicuan kunci cuan sekarang jadi kami berharap memangku kebijakan untuk berpikir panjang selamat kamera bukan ini 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 bukan aku yang angkul ini kamera ini 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 internasional memang memang aku gak tau ini pelawak juga saya yang ketua supporter fan pelawak karena aku aku tinggal berpikir 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 ada api dalam kesultanan jadi pemangku kebijakan dan berikutnya kami tak support warga sumsel terus suang palembang kalau siap yang liga dua datang bantu support secara langsung tidak sempat di doa yang penting siap tetap bertahan liga sementara semoga SFC masuk liga satu ke depan kita baca kita baca itu aja bang baca mana kopi sabun bayarin gampang gampang ya aku tinggal KTP ada owner memang ada owner cipeda kan bahasa intresional cipeda 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 berat keliga keliga satu itu berat itu kalimat awalnya berat tapi kalau kita gotong royong jadi ringan jadi optimis kuncinya jadi kalau kita gotong royong jadi ringan yang pemangku kebijakan kata pusat kompak dari gubernur dari bang sumsel dari segala macam lah kita yang di tengah ini yang ngerti bola yang rasu hebat bola yang setengah hebat yang apa gotong royong gotong royong supporter jelas kompak karena pengen ini jadi grawih berat itu akan semakin mudah kalau kita gotong royong jadi kali kuatah kuncinya kita gotong royong kita perjalan sama kalau kepengen sudah jfc ini balik lagi ke liga satu amin amin kita baca kita baca kita baca siapa yang kita baca ini lain jangan tahu kamu siapa penciptanya 2000 secara dikit waktu saat kita final tiala presiden pertama di gelora Bungkarno itu pertama kali muncul 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 kita paca kita bisa kita bisa kita kita harus optimis kita 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 paca nah sana dulu itulah obrolan kita seputar mana rasanya yang nyanyi ke kita paca itu nah ini di ujung kamu dengar setiap hari itu yang ini hidup hidup cipada hidup hidup cipada hai 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 Terima kasih.